Lantas mengapa carun Pogpen batal membeli 7-Eleven? Benarkah minimarket yang pernah menjadi primadona anak nongkrong di sejumlah kota di Indonesia ini bangkrut? Sayonara, Sefol. Saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Kalau Anda pada saat ini jalan-jalan ya, saya ajakan Anda misalnya jangan jalan ke dekat aja Anda bisa melihat 7-Eleven. Apakah masih ada kegiatan operasionalnya? Amat disayangkan. Karena per 30 Juni perusahaan memutuskan untuk menutup seluruh gerai dari 7-Eleven. Jadi bagi Anda yang tempat favoritnya nongkrong di Sefol, Anda harus berkecil hati karena saat ini tampak tidak ada lagi tempat untuk Anda. Padahal sebelumnya sejak April tahun ini sudah ada pengumuman kepada publik bahwa bangkrutnya 7-Eleven ataupun juga saya tidak mengatakan bangkrutnya. Ada krisis finansial yang terjadi di 7-Eleven sehingga akhirnya salah satu perusahaan carun Pogpen. Ini adalah carun perusahaan yang bergerak di sektor industri untuk pakan ternak. Tapi juga memiliki Anda tahu kalau misalnya namanya nugget-nugget yang merek Viesta itu salah satu produknya. Dan berusaha untuk ataupun sempat ada informasi akan membeli 7-Eleven. Akan mengakuisisi dengan nilai 1 triliun rupiah. Tapi sayangnya batal alasannya menurut keterbukaan informasi tidak ada yang kesepakatan antara dua belah pihak. Lalu kemudian kita tertarik untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dalam 7-Eleven. Tempat ataupun juga minimarket tempat Anda biasa beli, tempat Anda biasa nongkrong. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Ini adalah gerai sevel di Indonesia. Jadi jumlahnya ini ada toko baru, total toko dan gerai yang sudah tutup tahun 2015-20. Kemudian pada tahun 2016 ada 25 dan per Juni akhir tahun ini akan ditutup seluruhnya. Kita lihat pertumbuhannya. Untuk toko baru nyaris sudah tidak ada, trennya sudah mengalami terus penurunan. Kemudian kita lihat bagaimana dengan total toko meskipun masih berada di level atas. Tapi per, ini data sampai 2015, tapi per 2017 hingga 30 Juni sudah tidak ada lagi kegiatan operasional sevel. Yang menjadi pertanyaan kemudian akan kemana para pekerja sevel. Kemudian ada juga pertanyaan itu barang-barangnya akan dibawa kemana. Karena itu kan pertanyaan yang sangat wajar ya kita tahu karena banyak aset yang mereka miliki. Lalu bagaimana kinerja sevel Indonesia sesungguhnya? Data ini juga data dari Modern International berdasarkan laporan keuangan hingga tahun 2015. Kita lihat mengalami tren penurunan. Tapi sesungguhnya tahun 2016 mereka mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Lebih besar atau sekitar 886 miliar rupiah. Oke saya benar? Benar. 886 miliar rupiah. Dan kita lihat pada tahun 2016 atau pada kuartal pertama 2017 saja. Itu sudah mencapai lebih dari 400 miliar rupiah. Jadi sudah mencapai separuh dari kerugian mereka di tahun 2015. Jadi Anda bayangkan bagaimana tekanan finansial yang harus dialami sevel sehingga kalau dioperasi rugi. Mana ada bisnis yang rugi gitu kan. Jadi daripada rugi mending tutup. Sebenarnya sempat ada kesempatan ketika misalnya Caron Pogpen berusaha untuk mengakuisisi sevel in 11. Tapi ternyata memang tidak ada kesepakatan sehingga akhirnya harus tutup dan tidak ada lagi kegiatan operasionalnya. Sebenarnya menarik beberapa ekonom ataupun juga beberapa tulisan yang saya baca menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh sevel sebenarnya pada tahun 2008an pada saat dia awal itu merupakan sesuatu pioner ya. Jadi ada kafetaria kemudian ada minimarket. Ditiru juga oleh Alfamart misalnya melalui Lawson atau Circle K juga sama. Jadi Anda nongkrong modal 10 ribu, 20 ribu Anda bisa nongkrong seharian sama yang sedang PDKT atau misalnya sedang pacaran juga kan murah ya. Tapi ternyata hal itu tidak kuat. Akhirnya ketika mereka dicontek oleh kompetitornya 7-11 ternyata tidak berbuat apa-apa. Itu mungkin salah satu faktornya. Lalu bagaimana dengan dampaknya terhadap pergerakan saham modern internasional. Kita lihat sahamnya anjlok bos amblas ke titik terendah untuk modern internasional. Dan kita lihat sebenarnya sempat ada kenaikan ya jadi trennya sempat up ketika hampir pasti investor mau lihat oh ternyata diakuisisi oleh carun Pogpen dengan keuangan yang sehat artinya akan ada potensi untuk naik lagi dan akan ditunggu inovasi-inovasi minimarket lainnya. Tapi ternyata tidak kuat dan akhirnya dikrilislah bahwa carun Pogpen batal mengakuisisi, membeli 7-11 semakin pupuslah harapan sevel akan terus bertahan dan saham induk usahanya modern internasional langsung anjlok. Ke level terendah. Bagaimana dengan carung Pogpen, carung Pogpen sendiri sempat mengalami kenaikan angkanya tadi kalau Anda lihat tanggal-tanggalnya hampir sama ya. Tanggal-tanggalnya hampir sama mengalami kenaikan ketika akan mengakuisisi tapi ternyata tidak jadi mengakuisisi dan akhirnya up lagi. Fundamental finansial yang dimiliki oleh carung Pogpen Indonesia lebih kuat dibandingkan misalnya kita lihat bagaimana dengan modern internasional. Jadi ini menjadi pesan menarik ya untuk para pembisnis karena memang kalau kita lihat apa yang dialami oleh 7-11 itu menjadi refleksi bagaimana aktivitas retail di Indonesia saat ini. Asosiasi retail pernah menyatakan bahwa memang terjadi stagnansi untuk kinerja ataupun growth dari bisnis retail di Indonesia. Jadi bisnis retail itu kan banyak ya ada yang misalnya hypermarket ada juga yang minimarket seperti saat ini. Apa yang terjadi pada sevel ini menjadi refleksi bahwa memang terjadi stagnansi untuk bisnis retail di Indonesia dan kita lihat hasil akhirnya adalah 7-11 harus goodbye. Harus tidak ada lagi operasinya tapi yang menarik 7-11 ini sebenarnya sebuah perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat tapi pada beberapa waktu kemudian diakuisisi dibeli oleh perusahaan Jepang sehingga 7-11 lekat dengan negara Jepang ya karena disebutkan karena besar di Jepang serta diakuisisi dari Amerika Serikat. 7-11 dari Jepang 30 Juni 2017 akan menjadi hari terakhir operasional sevel ataupun 7-11 tempat favorit nongkrong anak-anak beberapa kota di Indonesia dan dengan berat hati sayonara sevel.